Kapol Res Subang AKBP Sumarni bersama Dandim 0605, Subang Letkol Infantri Bambang Raditya, Danyon 312, Kalahitam Letkol Infantri Dede Hermawan, dan Perwakilan Lanut Surya Dharma bersinergi melaksanakan patroli membangunkan masyarakat untuk sahur. Patroli ini dimulai dari alun-alun Subang Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalan Legend Suprapto Jalan Oto Iskandar Dinata Jalan Majen Sutoyo Jalan KS Tubun Jalan Darmodiharjo Jalan Oto Iskandar Dinata hingga berakhir di alun-alun Subang, AKBP Sumarni mengatakan patroli. Sinergitas TNI-Polri merupakan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtip Mas, Kabupaten Subang agar tetap aman, nyaman, dan kondusif selama Ramadan. Kami terus berupaya meminimalisasi adanya gangguan Kamtip Mas karena selama Ramadan. Kami berharap gangguan Kamtip Mas tidak meningkat. Patroli juga secara rutin dilaksanakan semua polsek di wilayah hukum Polres Subang. Ucapnya, saat patroli, lanjut AKBP Sumarni, dilakukan juga membangunkan masyarakat untuk sahur dan memberi pesan Kamtip Mas kepada masyarakat yang sudah bangun agar bersama-sama menjaga Kamtip Mas. Serta membagikan 150 nasi kotak, nasi kotak itu dibagikan kepada pemulung, driver ojol, tunawisma, dan pedagang kaki lima, melalui kegiatan ini diharapkan. Kamtip Mas tetap aman, nyaman, dan kondusif. Serta kehadiran Polri dan TNI semakin dirasakan masyarakat. Ujarnya, satu dari sekian yang mendapatkan nasi kotak dari AKBP Sumarni adalah Yadi, driver ojol tersebut ketiban reseki. Sahur gratis didapatkan Yadi dan rekan-rekannya seprofesi dari aparat gabungan TNI Polri. Alhamdulillah, dapat makanan buat sahur dari Ibu Kapolres. Saya tadi minta dua buat makan sahur sama keluarga di rumah. Saya pribadi merasa terbantu, karena seharian ini sepi banget orderan, ujarnya. Alhamdulillah, buat makanan sahur, buat di rumah Pak, buat buat saya, buat di rumah Bores. Buat apa Pak? Ini buat sahur. Kami dari Polri Subang, Kodim 0605, Batalion 312 Kale Hitam, melakukan patroli sinergi dalam rangka menciptakan kondusifitas Kamtip Mas sambil membangunkan sahur untuk warga masyarakat. Tadi ketika kami lewat patroli, serombongan beberapa ojol, kita berikan makan sahur untuk berbagi, dan mereka menyampaikan bahwa sampai saat ini pendapatan mereka agak sedikit turun. Dan kami tadi turun penyemangani agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa. Semoga kegiatan patroli sahur ini termasuk membagikan makanan sahur untuk warga yang membutuhkan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Kabupaten Subang. Pertama, kita mengizinkan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pada saat menjelang sahur, sekaligus patroli, berjaget-jaget masyarakat, mudah-mudahan pada saat bulan Ramadan ini berkurang. Sampai-sampai bersama beliau pada setengah Pak Dandim. Jadi kami tadi ikut juga mengecek warung-warung atau tokoh-tokoh yang jualan diras yang sampai butuh pada kagetan Kabupaten Subang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!